Jadi menurut analisa saya, tidak mungkin Eliezer ini berani menembak Yosua tanpa ada perintah dari Feb di Sampo. Anda bersama Media Komplit Sobat Media Komplit, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sedang lanjutan kasus kematian Brigadir Nofriyansa Yosua Utabara dengan terdakwa Kuat Maghruz, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal, dimana menghadirkan Feb di Sampo selaku saksi mahkota. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Feb di Sampo ini adalah bos dari ketiga terdakwa ini. Bagaimana Feb di Sampo memberikan kesaksian untuk mantan anak buahnya itu yang pertama yang perlu kita amati dan kita bahas adalah secara langsung kita bersama-sama mendengar bahwa Feb di Sampo mengatakan dia tidak pernah memerintahkan barada Richard Eliezer untuk menembak Yosua. Tapi dia hanya memerintahkan untuk menghajar. Sementara Richard Eliezer dalam kesaksiannya, dia menembak Brigadir Yosua atas perintah Feb di Sampo. Jadi sobat dari sini, kita bisa menangkap pesan bahwa Feb di Sampo sepertinya tidak ingin terlibat dalam kasus kematian Brigadir Y. Sebagaimana dalam kesaksiannya yang perlu kita cermati betul adalah Feb di Sampo sempat mengakui dan meminta maaf dan bahkan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan tetapi tidak dengan yang tidak dilakukannya. Jadi di sini sepertinya Feb di Sampo mengirim pesan ke Hakim Kejaksa Penuntut Umum dan kita semua selaku masyarakat yang selalu update mengikuti persidangan ini bahwasannya dia tidak ingin terlibat atas kematian Brigadir Yosua, tapi dia hanya bertanggung jawab untuk perintangan penyidikan. Sebagaimana pada persidangan sebelumnya Feb di Sampo sebagai terdakwafe lalu menanggapi keterangan para saksi dan diakhiri dengan permintaan maaf terutama kepada saksi-saksi polisi yang terkena demosi akibat kasus kematian Brigadir Nofrianza Yosua Utabarat ini. Jadi di sini sepertinya Feb di Sampo memberikan pesan atau memberikan sinyal bahwa dia tidak terlibat atas kematian Brigadir Nofrianza Yosua Utabarat tetapi dia merasa bertanggung jawab atas kasus obstruction of justice. Mengapa begitu? Menurut pandangan saya bahwasannya dengan perintah Hajar tetapi Richard menembak otomatis. Ini sobat bahwasannya kematian Brigadir Nofrianza Yosua Utabarat ini murni kesalahan Richard Eliezer seperti itulah kira-kira. Tapi ada satu hal yang dikatakan hakim dalam persidangan kemarin ini bahwa keterangan Ferdi Sampo banyak yang tidak masuk akal. Untuk itu kita coba kembali ke sangguling di mana sebelumnya Ferdi Sampo memanggil Ricky Rizal untuk naik ke lantai tiga. Sesampainya di lantai tiga Ferdi Sampo bertanya kepada Ricky Rizal apa yang kamu ketahui di Magelang. Ricky Rizal menjawab saya tidak tahu. Ferdi Sampo menerangkan bahwa ibu telah dilecehkan oleh Yosua. Saya akan konfirmasi ini ke Yosua. Kamu siap backup saya dan jika Yosua melawan kamu siap tembak Yosua. Ricky Rizal menjawab saya tidak kuat mental. Ferdi Sampo akhirnya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer. Sesampainya Eliezer di lantai tiga seperti pertanyaan Sampo ke Ricky Rizal, Sampo juga menanyakan ke Eliezer. Apa yang kamu ketahui di Magelang? Eliezer menjawab saya tidak tahu. Ferdi Sampo menerangkan ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Ferdi Sampo melanjutkan saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap backup saya dan jika Yosua melawan kamu siap tembak Yosua. Siap kata Richard Eliezer. Nah disini kata kuncinya. Kata kuncinya disini. Jika kamu siap backup saya, jika Yosua melawan kamu siap tembak. Jadi sobat. Jadi sobat. Sekalipun pada kejadian itu Ferdi Sampo memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar. Sudah pasti Eliezer meresponnya dengan tembakan. Karena sebelumnya disaguling. Seperti yang keterangan Sampo bahwa dia memanggil Richard Eliezer. Dia menyuruh Eliezer untuk membackup dan menembak jika Yosua melawan. Jadi tentu Eliezer selaku bawahannya setelah mendapatkan perintah hajat. Wajar Eliezer menembak. Nah begitu menurut analisa saya. Jadi Ferdi Sampo ini tidak akan bisa melepaskan diri dari jerat kematian Brigadier Nofrian saya Yosua utama ini. Karena jika tidak ada pemanggilan terhadap Eliezer dan Ricky Rizal ke lantai tiga. Tidak mungkin Eliezer menembak Brigadier J ini. Coba kita bayangkan bahwa ini adalah rumah Jenderal Bintang 2 Kepolisian. Dimana Baradae adalah polisi dengan pangkat yang paling bawah. Akan berani menembak Brigadier J di rumah seorang Jenderal Bintang 2? Tidak mungkin. Nah sobat yang perlu kita bahas lagi. Jika seandainya Ferdi Sampo tidak memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak. Tetapi Eliezer menembak otomatis Ferdi Sampo sebagai kadis propampolri langsung akan menangkap dan memproses Richard Eliezer. Tapi yang terjadi adalah Ferdi Sampo melindungi Richard Eliezer. Kenapa ini? Tanda tanya kan? Jadi disitu tidak sinkronnya keterangan Ferdi Sampo dalam memberikan kesaksian. Dimana dia tidak mengakui untuk menyuruh Richard Eliezer menembak. Sementara dia hanya mengakui untuk menghajar. Tapi setelah Eliezer menembak, dia selaku kadis propampolri melindungi Eliezer. Ada apa ini? Jadi menurut analisa saya tidak mungkin Eliezer ini berani menembak Joshua tanpa ada perintah dari Ferdi Sampo. Nah bagaimana tanggapan dan pandangan sobat semua silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kita bisa kembali bersama-sama dalam pembahasan berita-berita menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih.